Jajaran Sardes Krimpau Resta Barelang, Batam, Koplawan Riau, berhasil membekuk tiga pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengaku sebagai petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN pada Rabu Malam 30 Mei 2018. Ketiga pelaku yakni Marlis, Venta Panjaitan, dan Agustinus terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di kaki karena berusaha melawan saat hendak ditangkap di depan halte Taman Sari, kawasan Tiban, Batam. Kombes Paul Henke mengatakan penangkapan terhadap tiga pelaku itu bermula dari laporan dua orang warga Batam pada Senin 21 Mei 2018 lalu. Kedua korban dirampok saat mereka menumpang sebuah taksi online. Di tengah perjalanan taksi tersebut dihentikan oleh salah satu pelaku, sementara dua pelaku lainnya menunggu di dalam mobil yang telah disewa para pelaku. Satu pelaku yang menghentikan taksi online tersebut mengaku kepada sopir taksi bahwa mereka adalah petugas dari BNN. Pelaku mengatakan bahwa dua penumpang yang dibawanya adalah pengedar narkoba yang tengah mereka cari. Kemudian pelaku membawa dua penumpang itu ke mobil yang mereka pakai. Dengan menggunakan senjata api jenis airsoft gun dan alat penyentrum, ketiga pelaku mulai mengintimidasi dua korban. Mereka meminta korban untuk menyerahkan uang dan ponsel yang mereka bawa. Para pelaku juga meminta pin ATM korban. Jika menolak, maka pelaku menyentrum korban. Usai mengambil seluruh barang berharga, selanjutnya korban diturunkan para pelaku di kawasan Seipanas, Batam. Salah satu tersangka perampokan, Marlis, merupakan orang yang merancang setiap aksi kejahatan selama ini. Diketahui merupakan seorang residivis yang pernah ditangkap oleh aparat polsek Lubuk Baja, kota Batam, atas kasus penipuan dan difoni selama satu setengah tahun burungan. Tiga tersangka ini, yang sudah pasti ada empat TKP, yang sudah ada korban sebagai korbannya atau kelapurnya. Sedangkan untuk 20 TKP-nya ini, kita himbau kepada masyarakat yang menjadi korban hal yang sama, yang tersangkanya pelakunya mengaku seolah-olah petugas BNN, tapi gadungan ini, silakan untuk melapor terhadap kita. Ini pun terungkap karena ada korban yang melapor terhadap kita. Ketika masyarakat tidak melapor, malu, dan sebagainya, ini menjadi kendala bagi kami. Tetapi ini karena ada korban melapor, ya kita dilanjutkan dan alhamdulillah tidak terlalu lama untuk kita mengungkap pelakunya. Ketiga pelaku sudah beraksi di 24 tempat kejadian perkara atau TKP. Namun yang sudah dilaporkan baru empat TKP. Bersama tersangka, polisi mengamankan sebuah mobil yang disawat tersangka, dua pucuk senjata api jenis airsoft gun, dua buah plat nomor polisi, salah satu ID kart wartawan, dan delapan unit ponsel. Atas perbuatannya ketiga pelaku dikenakan pasal 365 ayat 1 dan ayat 2, dengan sangkaan pencurian dengan kekerasan. Tersangka diancam dengan hukuman kurungan selama sembilan tahun penjara. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.